Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya hari ini mumpung saya mudik di klaten maka saya akan menunjukkan pada teman-teman semuanya tentang rumah tradisional Jawa Tengah ya yang saya ambil sampelnya ini rumah saya sendiri rumah saya pada jaman dulu dan sekarang sudah pindah tangan ke rumah keponakan saya karena kedua orang tua saya juga sudah tidak ada ke enam saudara saya semuanya sudah berada di kota-kota yang lain termasuk saya berada di rembang nah ini adalah tentang rumah tradisional Jawa Tengah khususnya Aten jika teman-teman ingin mengetahui silahkan ikuti video saya ini teman-teman ya rumah tradisional Jawa Tengah yang berada di klaten yang saya ambil sampelnya adalah rumah saya sendiri nah ini adalah pendopo ya ini pendopo seperti ini teman-teman ini rumah yang sudah sangat lama rumah kuno yang kami tinggali pada saat masih kecil dulu ini pendoponya seperti ini maaf rumahnya tidak gelap karena ini memang sore hari ini saya membuatnya ini secontohnya rumah pendoponya seperti ini rumah yang digunakan untuk menerima tamung dan dulu rumah ini pernah digunakan untuk sekolah ketika saya masih SD sekolahnya di pendopo ini kita menuju ke rumah indok nah teman-teman semuanya ini adalah rumah indoknya ya ini rumahnya seperti ini nah rumah saya itu dibuat pada tahun 1938 38 teman-teman ini rumahnya seperti ini ini rumah tengah yang bentuknya itu juglo ya mas ini kio juglo ya limasan kalau dulu ibu saya bilang ini rumahnya ini bentuknya limasan ini teman-teman ini rumahnya kalau teman-teman mau tahu maaf di bawah ini banyak sekali kasur-kasur karena apabila lebaran itu kami mudik bersama-sama dari berbagai kota pulang ya pulang ke rumah ini walaupun ayah dan ibu sudah tidak ada kami pulang di sini ini rumah tengah maaf berantak kemudian di samping di samping ini ada kamar lagi seperti ini teman-teman ini namanya sentong ya di samping rumah tengah itu sampingnya ada sentongnya ini ya ini yang pendopo tadi kembali ke rumah tengah itu tadi rumah sentong terus sekarang di belakang rumah tengah nah di belakang rumah tengah ini ini rumah namanya ya ada rumah lagi ya terus sekarang di belakang ini dulu adalah apa pawon dapur nah di sini itu dapur sekarang sudah yang menempat itu anak-anak muda jadi sekarang itu ya dapurnya sudah jadi kamar ini nah ini adalah dapurnya ya teman-teman ya rata-rata rumah tradisional di Klaten seperti ini dapur di sini ada kamar mandi kamar mandi di sana juga ada kamar mandi dan ada tempat-tempat jemuran teman-teman di sini ada kamar mandinya juga nah ini namanya dapur ya dapurnya gede banget terus di sini ini ini sudah direhab ya ini namanya ini dulu tuh jayengan jayengan tapi saya sering menyebutnya dapur yang kedua tuh gandok telur gandok gitu nah ini yang disini yang saya sorot ini sebetulnya adalah sentong lagi tapi sekarang sudah dirombak ya sentongnya sekarang jadi tempat untuk jemuran tengahnya jadi jemuran sentongnya ini digunakan untuk maaf kalau barang-barangnya masih banyak berantak karena rumahnya gede banget nah ini ini adalah jayengan terus sekarang kita ke sini teman-teman nah ini ini adalah mestinya ini adalah lumbung ya ini lumbung tapi karena yang menempatnya sudah anak-anak muda ini juga diberi kamar mandi juga ini lumbung untuk menyimpan padi hasil-hasil panenan tapi sekarang sudah jadi kamar-kamar ini lumbungnya nah ini teman-teman ya inilah rumah tradisional Jawa tengah khususnya di Klaten dan khususnya lagi adalah rumah kami yang masih yang saya lihat itu benar-benar masih masih ada tradisionalnya susunannya seperti ini nah ini luarnya yang biasa untuk jemur padi jika kita panen gitu ya karena Klaten itu memang penghasil beras penghasil padi nah ini tadi yang pendopo itu ya nah jadi di sini rumah tradisional di Klaten ini yang paling depan adalah pendopo untuk menerima tamu terus terus ke dalam itu pomah tengah rumah indoknya terus di samping kanan ada sentong samping kiri ada sentong lagi belakang rumahnya ada njerumah apa sih ini kan ruang utama murine rumah tengah ini apa ini tapi iya dulunya ruang makan kalau kami menyebutnya itu njerumah itu ya itu rumah yang berada di belakang rumah indok rumah indoknya yang ini tadi teman-teman ini yang rumah indoknya rumah indok kami ini ini rumah indoknya terus ini pendoponya jadi ada rumah indok pendopo sentong njerumah sampingnya lagi jayanan sampingnya lagi ada lumbung di belakang paling belakang dapur ya saya kira cukup dulu teman-teman inilah sedikit tentang rumah tradisional oh ya posisi rumah di daerah sekitaran keraton Solo ya karena kami kan masuknya karsiden Surakarta ya Solo itu rumahnya itu hampir semua rumah yang rumah tradisional ya rumah rumah kuno itu selalu menghadap ke utara atau selatan sedangkan kalau sekarang kan sudah banyak anak-anak muda yang buat rumah itu ya itu menghadap ke jalan karena samping rumah saya ini samping kanannya ini jalan sehingga rumahnya ya ada yang menghadap ke selatan ada yang menghadap ke utara ini yang tradisional yang baru ada yang menghadap ke jalan ada yang menghadap ke barat dan ada yang menghadap ke timur demikianlah teman-teman sedikit tentang rumah tradisional sebagai contohnya adalah rumah saya sendiri rumahnya tidak bagus rumah kuno tetapi ini rumah yang sudah sangat lama bahkan rumah-rumah di keluarga saya keluarga ibu saya ya kakaknya adiknya itu semuanya sudah tidak ada sudah rata dengan tanah ketika Ude Pak D kami meninggal itu anak-anaknya tidak ada yang lagi tinggal di rumah sehingga rumahnya itu sudah dibawa saya tidak tahu kemana mungkin pindah ke kota yang tinggal satu-satunya rumah di keluarga anak-anaknya mbak saya itu tinggal rumah ibu saya ini inilah teman-teman saya rasa cukup dulu ya vlog saya rumah tradisional Klaten Jawa Tengah khususnya di desa Taji Namburan Taji Juwire Klaten rumahnya Bapak Almarhum Patno Siswoyo Jawa Tengah